bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo berjumpa lagi dengan olivira channel belajar berbagi info pendidikan kami akan berbagi info tentang pedoman olimpiade sains nasional jenjang SD atau MI tahun 2023 informasi ini resmi dari beranda pusat prestasi nasional kemendikbud pedoman olimpiade sains nasional ini berupa buku panduan yang berjumlah 28 lembar jadi kami akan memaparkan poin-poin terpentingnya mulai dari kata pengantar daftar isi pendahuluan dasar hukum tujuan umum dan tujuan khusus nah ini dia poin pentingnya yaitu tema OSN SD tahun 2023 adalah berprestasi membangun kolaborasi sasaran sasaran ruang lingkup ketentuan protokol khusus kemendikbud dalam hal ini protokol COVID-19 selalu mengingatkan bagaimana cara melakukan perlindungan diri kesehatan diri yaitu membersihkan tangan secara teratur menjaga jarak minimal 1 meter menggunakan masker menggunakan masker semoga jangan sampai terjadi lagi maraknya wabah COVID-19 amin amin Allahumma amin yang ini ketentuan-ketentuan untuk peserta dan orang tua yang ini ketentuan-ketentuan untuk panitia dan dewan juri ketentuan dan mekanisme kompetisi yang pertama yaitu penyelenggara yang kedua yaitu strategi pelaksanaan bahwasannya OSN SD tahun 2023 ini dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu OSN K yang dimaksud disini adalah OSN Kabupaten dan OSN Provinsi itu dilaksanakan secara daring sedangkan yang kedua yaitu OSN Tingkat Nasional itu dilaksanakan secara luring atau langsung yang ketiga bidang kompetisi bahwasannya bidang mata pelajaran yang dikompetisikan pada OSN SD tahun 2023 yaitu Matematika dan IPA ilmu pengetahuan alam persyaratan peserta OSN SD tahun 2023 yang dominan yaitu peserta didik kelas 4 dan kelas 5 SD atau MI atau yang sederajat di tahun 2023 saat pelaksanaan OSN Kabupaten dengan pelahiran minimal tanggal 1 Agustus 2010 dan seterusnya ini penting Bapak Ibu Guru bahwasannya registrasi dilakukan oleh sekolah dengan menggunakan SSO PP Data pada laman portal nanti akan kami cantumkan di link deskripski prosedur pelaksanaan OSN SD 2023 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ini kita bahas dulu yang untuk OSN Kabupaten yaitu dilaksanakan secara daling menggunakan aplikasi yang akan disiapkan oleh Panitia Pusat waktu pelaksanaan uji coba yaitu pada tanggal 2-3 Mei 2023 waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 8-9 Mei 2023 sekolah dapat mengirimkan maksimal 5 peserta per bidangnya babak ini memilih maksimal 5 orang peserta untuk mewakili kabupaten atau kota untuk mengikuti OSN tingkat provinsi untuk OSN tingkat provinsi dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Panitia Pusat waktu pelaksanaan uji coba yaitu pada tanggal 29-30 Mei 2023 waktu pelaksanaan yaitu pada tanggal 19-20 Juni 2023 23 Balai pengembangan talenta Indonesia akan mengumumkan hasil dari seleksi OSN kabupaten dan OSN provinsi melalui laman website resmi pusat prestasi nasional dan media lainnya mekanisme kompetisi untuk OSN kabupaten yaitu waktu pelaksanaan selama 60 menit untuk masing-masing bidang lomba soal untuk bidang kompetensi matematika yaitu berjumlah 30 soal pilihan jamak untuk IPA terdiri dari 60 soal pilihan jamak untuk OSN tingkat provinsi waktu pelaksanaannya yaitu selama 60 menit untuk masing-masing bidang lomba soal untuk bidang kompetensi matematika terdiri dari 20 soal isian singkat untuk IPA terdiri dari 20 soal isian singkat ini yang penting untuk OSN tingkat nasional pelaksanaan OSN tingkat nasional diselenggarakan secara luring atau secara langsung peserta mengikuti pedoman pelaksanaan OSN SD tahun 2023 yaitu sebagai berikut bidang kompetensi matematika hari pertama itu teori 1 isian singkat 25 soal dengan waktu 60 menit istirahat 30 menit dilanjutkan dengan tes teori 2 yaitu urayan 13 soal dengan waktu 90 menit untuk di hari yang kedua yaitu tes eksplorasi terdiri dari 6 soal dengan waktu 120 menit untuk kompetensi IPA yaitu tes teori 1 pilihan jama 60 soal dengan waktu 60 menit lalu istirahat 30 menit dilanjutkan tes teori 2 hurayan 10 soal dengan waktu 90 menit kompetensi di hari kedua tes eksperimen dengan waktu 120 menit jadwal pelaksanaan sosialisasi OSNSD tahun 2023 yaitu pada minggu ketiga bulan Maret pendaftaran peserta OSNSD pada tanggal 15 Maret sampai 18 April 2023 uji coba aplikasi dan simulasi kompetensi yaitu pada April sampai Mei 2023 dilanjutkan dengan pelaksanaan OSN Kabupaten yaitu pada tanggal 8 sampai 9 Mei 2023 pengumuman peserta yang lolos ke OSN Provinsi yaitu minggu keempat bulan Mei 2023 pelaksanaan OSN Provinsi yaitu pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2023 pengumuman peserta yang lolos OSN ke tingkat nasional yaitu minggu ke 2 bulan Juli 2023 pelaksanaan OSN tingkat nasional yaitu pada tanggal 27 Agustus sampai 2 September 2023 proses penilaian OSN Kabupaten bidang kompetensi matematika penilaian soal pilihan jama mengikuti aturan sebagai berikut jika jawaban benar itu mendapatkan poin 4 jika jawabannya salah itu dikurangi 1 jika tidak menjawab itu nilainya 0 bobot soal pilihan jama ditetapkan sebagai berikut yaitu mudah itu berjumlah 8 soal sedang itu berjumlah 14 soal sulit itu berjumlah 8 soal untuk bidang kompetensi IPA sama seperti matematika yaitu untuk pilihan jama jika benar mendapatkan poin 4 jika salah poinnya dikurangi 1 jika tidak menjawab poinnya 0 skema pengolahan nilai akhir peserta IPA yaitu mudah dengan jumlah 20 soal sedang 20 soal sulit 20 soal bidang mudah 4 soal sedang 8 soal sulit 8 soal bidang kompetensi IPA penilaian soal isian singkat menggunakan aturan jika benar itu mendapat poin 1 jika salah atau tidak menjawab poinnya 0 untuk tingkat mudah itu 5 soal untuk tingkat sedang 10 soal untuk tingkat sulit 5 soal OSN tingkat nasional bidang kompetensi matematika isian singkat jawaban benar nilainya 1 jika jawabannya salah atau tidak menjawab nilainya 0 untuk soal urayan nilai maksimal 3 untuk setiap soal untuk eksplorasi nilai maksimalnya 6 untuk setiap soal untuk bidang kompetensi IPA penilaian jama yaitu jika benar poinnya 4 jika jawaban salah itu dikurangi 1 jika tidak menjawab itu poinnya 0 tes teori 2 berupa urayan sebanyak 10 soal setiap soal memiliki bobot 10 tes eksperimen yaitu untuk nilai total peserta diperhitungkan dengan prosentase nilai tes prioritas 1 25% nilai tes teori 2 35% dan nilai tes eksperimen 40% juara dan penghargaan penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada seluruh peraih medali OSNSD tahun 2023 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut tim juri tim juri menentukan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh jawaban peserta teknik penilaiannya yang telah disosialisasikan tim juri menetapkan para juara pada masing-masing bidang kompetensi sebanyak 5 orang mendapatkan medali emas 10 orang mendapatkan medali perak dan 15 orang mendapatkan medali perugu tim juri menetapkan peserta peringkat 31-60 mendapatkan predikat harapan pada setiap bidang tim juri menetapkan peserta terbaik untuk masing-masing bidang sebagai berikut hasil tes teori terbaik 1 hasil tes teori terbaik eksplorasi terbaik dan peserta terbaik bidang matematika 2 hasil teori terbaik observasi terbaik dan peserta terbaik bidang IPA Balai Pengembangan Talenta Indonesia menetapkan para juara OSNSD tahun 2023 melalui surat keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia dan mengumumkan seluruh peraih medali mendapatkan uang pembinaan dan piagam penghargaan seluruh peserta mendapatkan E-Sertifikat OSNSD Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi OSNSD dan MI tahun 2023 secara daring para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas dapat bertanya kepada narahubung melalui layanan WhatsApp tidak melayani panggilan telepon ke nomor 085 156 951 156 dan 085 174 263 527 dan grup telegram OSN SD MI sebagai berikut berikut kami sampaikan pemenang untuk O2SN 2023 khususnya untuk Provinsi Aceh ini kami sampaikan agar memotivasi peserta didik untuk lebih giat belajar lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih